Halo guys, David disini, dan ini adalah Asus ROG Zephyrus Duo. Laptop yang harganya 96 juta rupiah. Huh, dengan harga yang nggak nyantai banget kayak gitu, harus ada sesuatu yang bikin Asus pede dong sama nih laptop, yang bikin mereka bisa ngomong gitu, dengan yakin. Kalau harga 96 juta buat sebuah laptop, itu masuk akal. Hmm, coba kita lihat alesannya satu-satu dah. Alesan pertama, kenapa harga ROG Zephyrus Duo bisa sampai 96 juta? Coba anda lihat sendiri deh, ada yang langsung kelihatan beda nggak dari ini laptop? Yup, dia punya 2 layar bro, 1 layar di bagian atas yang semua laptop juga punya, dan 1 layar di bagian bawahnya ini, yang Asus sebut sebagai layar ROG ScreenPad Plus. Kalau anda udah ngikutin channel ini lumayan lama, pasti udah tau lah ya kalau laptop yang saya pake harian itu dari Asus juga, namanya ZenBook Duo. Alesannya simple, karena ZenBook Duo punya teknologi ScreenPad Plus juga. Yang bikin cara saya pake laptop jadi lebih fleksibel, mau sekedar buat ngetik, browsing, ngedit video, semuanya jauh lebih gampang. Laptop lain itu boleh punya spek yang lebih tinggi, atau layar yang lebih cakep, dan lain-lain. Tapi kalau nggak ada layar tambahan, rasanya agak kurang minat. Nah, pas ngeliat si Zephyrus Duo ini, hati saya jadi agak goyah sih, karena dia juga punya ScreenPad Plus. Dan dia ini ROG. Keren gitu. Kalau kita pake laptop ini buat main game, layar di bawahnya bisa banget dipake buat buka wiki, biar kita nggak usah pindah Windows pake alt tab gitu, atau pake layar HP tiap mau nyari info. Kayak soal tips tutorial kayak ada ruang rahasia gimana gitu. Tinggal liat layar di bawahnya aja. Layar di bawahnya ini juga bisa kita pake buat monitoring suhu, buka aplikasi chatting kayak Discord, terus kalau anda streamer, dia bisa dipake buat mantau live chat juga. Fleksibel banget. Kerjaan buat ngedit video di laptop ini juga pewe banget, karena timeline videonya bisa kita taruh aja di layar kedua, bikin ruang buat preview video dan lain-lain jadi lebih lega. Atau kalau anda mau ngedit foto di Photoshop. Window buat color picker, layer, swatches, brush, dan lain-lain bisa kita taruh di bawah juga. biar canvas gambarnya bisa lebih gede dan mata jadi lebih pewe. Atau sekedar pas lagi ngetik juga oke. Screenpad plusnya bisa saya bukain browser buat nyari referensi, terus buka musik pake Spotify, atau sekalian buka chat WA juga dan lain-lain. Nggak ada istilah kebanyakan monitor lah. Ini aja kami udah pake monitor ultrawide 1, dan satu lagi monitor yang biasa buat ngedampingin ini. Ini aja masih kerasa kurang buat ibal. Lu masih mau nambah kan? Mau. Hmm... Nambah di atas ini kali ya. Oke, harusnya Zephyrus 2 ini nggak cuma menang screenpadnya doang kan? Soalnya kalau gitu doang mah, Zenbook Duo sama Pro Duo juga udah punya. Harganya juga lebih murah, 20-50 juta kalau yang Zenbook. Jauh banget dari 96 juta. Harusnya ROG ini punya keunggulan lain dong? Yup. Kita masuk ke alesan kedua. Screenpad plus di ROG Zephyrus 2 ini kualitasnya lebih mateng daripada Zenbook Duo. Ini jauh banget. Setelah saya pake Zenbook Duo selama setengah tahun lebih, saya tuh punya satu keluhan kecil soal posisi screenpad plusnya. Dia tuh rata sama keyboard. Mau sebagus apapun layar, kalau posisinya gini, isi layarnya bakal keliatan kurang jelas. Kalau mau ngeliat isi layarnya kalau rata, saya kayak harus ngundukin badan dikit gitu, biar bisa keliatan jelas banget. Kayak mau ngintip ke bawah gitu lah. Kalau di Zephyrus 2, masalah itu nggak ada. Karena Asus sudah masangin engsel tambahan, yang bakal ngangkat screenpad plusnya setinggi 13 derajat kalau layar utamanya kita buka. Ini sangat-sangat naikin tingkat kenyamanan, karena layarnya serasa ditembakin ke mata kita. Mantep. Selain biar mata kita lebih pewe, layar yang keangkat gini juga bikin sistem pendinginnya jadi punya ruang yang lebih buat keluarin udara panas. Asus ngeklaim sih kalau tambahan ruangnya bisa sampai 30% dan pas saya ngintip suhu laptopnya pakai kamera thermal, memang bagian rongga di bawah layarnya ini punya suhu yang paling tinggi. Bukti kalau udara panas itu paling banyak lewat bagian ini. Sistem yang cerdik sih, padahal keliatan simple banget. Cuma engsel doang, tapi pengalaman yang dikasih jauh beda langsung. Hebat sih bisa kepikirannya. Oh iya, mumpung ngomongin soal sistem pendingin, Asus juga ada kerja sama bareng thermal Grizzly ya, buat hadirin kampon liquid metal yang katanya sih 10% lebih dingin daripada thermal paste biasa. Oke sekarang kita masuk ke alasan ketiga, move on dari screenpad plusnya. Karena ROG Zephyrus Duo itu kan bukan cuma duo, tapi sebagai laptop ROG Zephyrus, speknya juga harus bagus kan? Yap laptop ini nggak usah ditanya lagi sih, dia udah pakai prosesor Intel generasi ke 10. Intel Core i9-10980HK dengan 8 core dan 16 thread. Aman banget buat saya pake editing video, main game, multitasking, dan lain-lain. Score benchmarknya juga udah oke punya. Di Cinebench R20 saya dapetin 3600an poin buat multi core, dan 500an poin buat single core. Buat RAMnya, Zephyrus Duo punya kapasitas bawaan 32GB, 3200MHz yang bisa diupgrade ke 48GB. Terus buat storagenya dia pake 2BG SSD NVMe PCIe 3.0 yang 4x, yang kapasitasnya 1TB dengan konfigurasi RAID 0, jadi totalnya 2TB. Buat koneksinya tentu aja dia udah pake Intel WiFi 6, dan baterenya punya kapasitas 90Wh. Masih kurang, laptop ini juga pake GPU level atas pastinya. Nvidia RTX 28 Super dengan Max-Q Design. Mau main game apa? Sock aja sih. Kayak disini, saya main Shadow of the Tomb Raider di resolusi 4K, dengan settingan highest, 50-60 fps masih dapet. Padahal 4K itu 4x lebih berat dari resolusi Full HD biasa lho. Di laptop ini masih nyantai. Kite sanatua PGAI Saat地 biscuits pila나�ya. Harusrek capacity paused. Siapa pun nya pentasun. Terima kasih peli ker Rivera, reisi berat di monopolumerasi. Terima kasih pelatih ona tidak dikenali- predicaku. Tidak. Masih menggunakan bayan yang patreon sekunap". Tidak! Ty Huehammer Gloria 2020 selamat menikmati 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 selamat menikmati